Shalom nyumat dan dikasih oleh Tuhan, renungan hari ini diambil dari Daniel 3 ayat 18 dimana dalam Daniel pasal 3 ini menceritakan mengenai sadrak, mesak, dan abednego yang berani untuk tampil beda dibanding orang-orang lainnya yaitu mengenai hal menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebuchadnezzar mereka berani untuk berkata tidak untuk dosa meskipun itu adalah perintah Raja dan mereka tahu harus menerima konsekuensi yaitu dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala nah kita bisa belajar untuk berani berkata tidak untuk dosa walaupun orang-orang lain melakukannya dan dianggap wajar dan mungkin ketika kita berkata tidak untuk dosa kita harus menerima konsekuensinya namun percaya seperti yang terjadi kepada sadrak, mesak, dan abednego bahwa ketika kita melakukan yang sesuai dengan perintah firman Tuhan maka Tuhan ada bersama dengan kita dan Dia yang akan menolong dan membela kita Tuhan Yesus memberkati kita semua